Berikut kisah jalan kematian 12 murid Tuhan Yesus 1. Simon Petrus Fakta menjelaskan bahwa Rasul Petrus mati dengan cara disalibkan dengan kepala ke bawah Ia meminta disalibkan secara terbalik, hal ini dikatakan Petrus karena merasa tidak layak untuk disalibkan dengan posisi yang sama seperti Yesus Kristus 2. Andreas Rasul Andreas jalan kematiannya sama seperti Rasul Petrus, namun ia disalibkan berbentuk X Awal mula kematiannya adalah ketika ia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa Asia Sebelum Andreas meninggal, ia disiksa oleh tujuh tentara dan kemudian diikat dan disalibkan Salah satu anak murid dari Rasul Andreas mengatakan bahwa kematian Rasul Andreas dengan cara disalibkan adalah cita-citanya pada saat masih hidup Karena bisa langsung merasakan sakitnya disiksa sama seperti Yesus 3. Jakobus anak Zebedes Jakobus ini mempunyai adik yaitu Yohanes yang juga merupakan salah satu murid Yesus Mereka berdua juga adalah saudara sepupu dari Yesus, orang tua mereka Zebedes dan Salome Ia bersama Yohanes dan juga Simon Petrus menjadi murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus Jakobus anak Zebedes ini adalah murid pertama yang menjadi martir di antara 12 murid Ia dihukum mati pada tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Judea Kemartirannya menjadi penggenapan dari hal yang dikatakan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes dalam Markus 10 ayat 39 Seorang penulis Clemens Alexandrinus, penulis bahwa ketika Jakobus dibawa menuju ke tempat eksekusinya Keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada orang yang menangkapnya Sehingga orang tersebut jatuh bertelut di depan Jakobus meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa ia adalah pengikut Tuhan Yesus Ia berkata bahwa Jakobus jangan mati sendiri, akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya oleh perintah Herodes 4. Yohanes Yohanes adalah yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus Fakta menjelaskan bahwa kematiannya sangatlah berbeda dengan murid-murid yang lain Dimana ketika ia ditangkap di Ephesus dan dibawa ke Roma, kemudian dilemparkan ke tempat penggorengan yang diisi minyak yang mendidih Namun ia selamat karena mengalami mukjizat Tuhan Tuhan masih ingin memakainya untuk misi pelayanan Setelah kejadian tersebut kemudian ia dilepaskan dan dibuang ke Pulau Patmos Setelah berada di pulau tersebut, ia menulis kitab Wahyu Dan pada tahun 98 Masehi ia meninggal Rasul Yohanes merupakan satu-satunya murid Tuhan Yesus yang tidak mati dengan mengerikan 5. Matthius Matthius adalah rasul yang kematiannya kurang terlalu diceritakan oleh penulis Kristen mula-mula Namun banyak yang mengatakan bahwa kematian rasul Matthius dengan cara disiksa dan dipenggal tubuhnya dengan pedang di daerah Etiopia 6. Filipus Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Jordan, Bethania Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael, Bartolomus untuk menjadi murid Yesus Filipus martir tepat setelah 10 tahun kematian Yakobus pada tahun 54 Masehi Filipus dikatakan telah dihukum cambuk dan dilemparkan ke dalam penjara serta disalipkan dengan kaki di atas kepala di bawah di Hierapolis, Frigia, yang sekarang adalah wilayah Turki Terima kasih telah menonton!